Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sering Bersama saya, Rido Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara mengirim aplikasi Android TV Dari handphone ke Android televisinya sendiri Jadi, sistemnya itu kita mendownload Apk di handphone, lalu kita kirim ke televisinya Sebelum kita ke caranya, yuk subscribe dulu channel ini Agar selalu berkembang dan memberikan konten yang bermanfaat untuk sobat semua Oke, gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita mulai caranya Pertama-tama kalian ambil handphone kalian Dan disini saya coba aplikasi yang namanya APT OID-TV APK Jadi khusus untuk Android TV yang akan dikirim ke televisi yang ada di depan sana Oke, kita masuk ke step yang pertama Yaitu pengiriman file APK-nya ke Android televisi Dengan mengklik garis 3 kiri ini Kemudian kalian pilih yang FTP Nah, disini wifi statusnya punya saya itu masih off nih Jadi, hidupin dulu Kita tunggu sampai connect Nah, ini ya, udah connected Almera Family Jadi, pastiin handphone-nya sudah nyala wifi-nya Dan TV-nya juga harus sama Terkoneksi ke wifi yang sama Kita tes disini ya Cek disini Setting, kemudian network Nah, kalian bisa lihat wifi-nya nih Sama ya Almera Family Jadi, harus satu wifi dengan handphone-nya Oke, kita lanjut ke handphone-nya Kita kirim via FTP Kita klik start Kita pilih yang portable, not secure Oke Nah, kemudian kita pilih yang internal shared storage Nah, ini ada alamat FTP-nya nih Saya dilihat 192.168.0.1.0.4 Ini ya, alamatnya kalian ingat dulu Kemudian kita lanjut ke televisinya Di televisinya kita buka aplikasi yang namanya ini File Commander Nah, kita pilih menu yang FTP Dengan alamat yang sama di handphone ya Kalian bisa lihat disini Handphone-nya belakangnya 0.1.0.4 2.1.2.1 Kemudian disana juga kalian bisa lihat FTP-192.168.0.1.0.4 Nah, ini tinggal kalian klik aja Kita pilih ke folder Download ya Kita geser dulu Kepalder Download Oke Kemudian kita cari yang APT OID APK-TV Ya, ini Ini kita copy dulu nih Dengan cara menggunakan titik 3 ini Kalian klik titik 3 ini Kemudian klik copy Yang ini ya, copy-nya Kita klik copy Kita pindahkan dulu aplikasinya ke internal TV-nya Di Sini nih Internal Storage Terima kasih telah menonton! 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 UnoApps-nya, Aptoid-nya di turn on nih yang ininya, turn on, kita tunggu, nah ini adalah tampilan aplikasi Aptoid, jadi bisa dibilang pengganti Play Store-nya Android TV ya, jadi banyak aplikasi-aplikasi ataupun games yang ada di sini tapi menu-nya itu agak susah nih untuk di-explore karena terbatas ya, kecuali kalian memiliki mouse yang bisa menggeser aplikasi-aplikasi ataupun menampilkan kursor di Android televisi ini oke cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Saring wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video